Dua, satu. Silahkan, Bu. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, sahabat diaspora dimanapun Anda berada. Salam diaspora dari Negeri Kincir Angin. Selamat bergabung dalam Zoom webinar Working Group Kalinari hari ini. Saya Titi Waber akan memantau diskusi kita tentang gastronomi Indonesia. Dulu, kini, dan tantangan di masa depan. Dalam acara kita hari ini, kita akan mendengarkan tiga chefs besar Indonesia yang beraktif sekali beraktifitas dan berprestasi, baik di Indonesia dan di mancanegara. Yang pertama, Chef Hadi Surya Hadi Jaya Permana. Beliau adalah mantan chef restoran Indonesia Ramayana di New York, eksekutif chef Hilton Hotel di Amsterdam, pemenang Silver & Cock Mood 1985, pemenang internasional pre-kuliner Champagne Tietengar 1987. Yang kedua, nama ini tidak asing lagi bagi kuliner Indonesia, Chef Henry Bloom. Beliau adalah Presiden Indonesian Chef Association dari tahun 2008 sampai 2022 sebagai juri top chef Indonesia 2013, Instructor Culinary Lectures. Dan saat ini beliau adalah chef dari restoran Spandersuwe di Hilversum, Belanda. Chef Henry adalah tetangga kita hari ini. Dan yang ketiga, Chef Mandif Baroka, Gold Medalist Salon Kuliner Dubai, Gold Medalist Bali Kuliner Profesional, Gold Medal Bali Salon Kuliner Health Kitchen Indonesia 2015, finalis Bokus Dor 2021, dan beliau adalah owner dan eksekutif chef Blanko Parmandif di Bali. Selamat datang chef-chef Indonesia. Sebelum kita mendengarkan apa yang akan diutarakan oleh para chef kita, saya ingin mengundang tamu kehormatan kita, Bapak Maifas, Duta Besar Republik Indonesia untuk negeri Belanda, untuk membuka acara ini dan memberikan sedikit sambutannya. Waktu dan tepat saya persilahkan, Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Belanda. Bagi kita yang berada di Belanda, selamat malam yang di Indonesia, atau selamat sesuai dengan waktu di tempat masing-masing. Ibu Iti Waber di Belanda, tapi kayaknya belum coba, kayaknya chef ya, tapi belum pernah coba makanannya. Ya, sebenarnya Pak, kita janjian. Iya. Chef belum, juga belum pernah tuh coba. Pak, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih kepada penyelenggara webinar ini, Diaspora Indonesia di Belanda. Dalam hari ini Ibu Renu Lubis ya, yang undangannya dari Ibu ya, Ibu Renu ya. Ibu Renu ini, Bapak-Ibu dapat kami sampaikan juga bahwa kami sudah membentuk namanya Aspina Belanda, Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda. Salah satu ketua dari komitenya, pendiri-pendirinya juga ada di sini, ada Bu Monik dan lain-lain. Bu Renu adalah komite makanan dan minuman ya. Nah, dan kami berharap melalui Aspina ini, seluruh pengusaha Indonesia di Belanda yang sangat banyak jumlahnya. Sangat banyak. Perkiraan itu ada yang bilang 500, ada yang bilang 600, ada yang bilang 700. Dan posisi terbesar itu adalah pengusaha makanan atau kuliner Indonesia. Kalau kami hitung-hitung sekarang, jumlah restoran atau toko makanan Indonesia di Belanda saat ini, ada terakhir itu catatannya 419. Kami dalam proses untuk membuat video dari semua restoran-restoran Indonesia tersebut. Jadi kalau itu betul 400-an, kita bisa mengatakan bahwa kitalah yang terbesar untuk restoran asing di Belanda. Mengalahkan Turki yang juga banyak dan juga mungkin Maroko ya. Mungkin Pak Surayadi nanti bisa juga melihat, Pak Shev, belum? Kapan? Ya, karena hubungan sejarah yang panjang antara Indonesia dan Belanda yang cukup yang telah berlangsung bertahun-tahun sejak tahun 16-san. Kalau kita baca-baca, kapan restoran Indonesia, kalau kita bicara restorannya, Indonesia di Belanda, yang pertama, ada yang menyebut sekitar tahun 1920. ada, ya, sekitar 1920. Ketika banyaknya orang-orang Belanda yang lahir di Indonesia atau yang bertugas di Indonesia kembali ke Belanda dan sudah terbiasa dengan makanan Indonesia. Ada yang bilang senang hati, ada salah satu artikel bilang restoran senang hati oleh Menir Boman, restoran Jawa, tahun 1920 di Den Haag, terutama di Den Haag pertama-tama. Dan sejak itu berkembang. Ada juga yang menyebut waktu itu di Belanda dibentuk semacam asosiasi, asosiasi East West Association di Den Haag yang lama-lama itu menjadi restoran. Jadi perkembangannya sudah cukup jauh sekali kalau kita bicara tentang masa lalunya sesuai dengan judul dari seminar ini. Nah, saat ini bisa Ibu ya, Ibu Titi ya, bisa kita katakan di semua tempat, di semua daerah di Belanda ada restoran Indonesia. Kenapa? Karena pertama, ya, restoran makanan Indonesia sudah menjadi makanan orang Belanda juga. Banyak, kalau kita lihat, banyak istilah-istilah Indonesia yang sudah menjadi istilah makanan orang Belanda sendiri mungkin ya, seperti nasi goreng, babi panggang, kerupuk, apalagi itu. Banyaklah, Pak Sheff ya. Kemudian juga, karena juga banyaknya orang Indonesia di Belanda. Kalau perkiraan kita, kalau itu diaspora, 10% orang Belanda adalah diaspora Indonesia. Orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan Indonesia. Jadi sekitar 1,7. Jadi, kalau kita lihat, pasarnya orang Indonesia yang tinggal di sini, diaspora Indonesia, dan juga orang-orang Belanda sendiri yang sudah apa namanya, yang sudah terbiasa dengan makanan Indonesia sejak generasi-generasi sebelumnya. Contoh, misalnya, waktu saya ketemu peranah menterinya, dia selalu bermakan Indonesia. kemarin, karena semua keluarganya lahir di Indonesia. Hanya dia yang lahir di sini. Dan orang-tuanya selalu menghadirkan masakan Indonesia. Ketua senatnya juga. Dulu orang-tuanya lahir di Indonesia dan sudah sangat terbiasa dengan Indonesia. Dan ada juga pengusaha di sini yang setiap hari kerjanya hobinya menggoreng kerupuk. Jadi, kalau kita lihat Indonesia di sini bukanlah sebuah apa ya, makanan yang asing sebenarnya. Ya, beberapa juga kita lihat sudah banyak yang tua di sini seperti Puncak, Lidenha, Garuda juga di Amsterdam, Blau, Blau. Tapi ya, banyak sekali lah restoran Indonesia yang saya pikir cukup berkembang dan tahan pada kondisi seperti kemarin ada pandemi COVID-19. Karena kebanyakan restoran itu saya lihat, saya baru satu tahunan di sini, saya lihat mereka take away rata-rata dan kita tidak ada masalah. Jadi, mungkin semua Bapak Ibu sudah tahu bagaimana penyajian toko Indonesia di sini dipilih apa, ditaruh-taruh gitu, terus kita pilih ada juga bentuknya restoran dan lain-lain. Jadi, kalau kita lihat bagaimana Indonesia makanan Indonesia di Belanda kita optimis bahwa restoran kita ini akan berkembang lagi beberapa pengusaha sudah menyampaikan keinginannya ada yang sudah mencari tempat beberapa pengusaha ingin membuka fine dining sedang mencari tempat dan mencari cara-cara bagaimana memasukkan bumbu-bumbunya ke sini atau barang-barang apa ya yang tidak boleh masalah yang dihadapi sekarang adalah daging daging apa ya meat yang belum boleh masuk ke sini tapi mungkin ada cara lain yang sedang diupayakan kemudian beberapa pengusaha yang ada sekarang juga ingin lebih mengembangkan usahanya jadi ke depannya kami berpikir bahwa khususnya di Belanda dan juga di Eropa restoran Indonesia akan lebih berkembang tantangan utama yang dihadapi biasanya adalah di samping tadi penyediaan modal juga kebanyakan para sheikh bilang adalah bumbu-bumbu dan kebetulan di Belanda sekarang saya rasa semua bumbu sudah masuk dan mudah masuknya jadi kalau barang-barang itu masuk lewat negara lain di luar Belanda mungkin agak susah seperti kemarin itu untuk membuat rawon keluar dia masuk Brussel Belgi tidak bisa di Belanda dengan gampang bisa masuk jadi kami juga sudah bersama dengan Aspina sudah membuka jalur komunikasi dengan pengusaha-pengusaha Indonesia di Eropa untuk memanfaatkan keberadaan barang Indonesia yang ada di Belanda jadi tidak usah impor sendiri ambil dari yang ada di Belanda saja atau kalau perlu masukkan lewat Belanda seperti yang ibu apa itu yang di Sweden yang kesulitan memasukkan barang ke Sweden dia ambil kita sampaikan saran untuk ambil saja dari Belanda atau masukkan lewat Belanda akan lebih mudah untuk mendapatkan bumbu-bumbunya jadi tantangan kedepannya itu adalah di samping modal tadi yang sudah dibicarakan juga bumbu bahkan salah satu beberapa chef bilang kita bisa buka restoran Indonesia di luar negeri di satu tempat kalau sudah ada restoran China dan restoran Vietnam karena berarti bumbunya sudah ada di sana kita sudah punya jalur untuk mendapatkan bumbu dari mereka jadi ini suatu tantangan juga bagi kita semua dalam hal ini tentu apa ya bukan hanya soal restorannya tapi bagaimana menyediakan resourcesnya dalam hal ini bumbu terutama kalau nasi dan lain-lain pasti sudah mudah mendapatkannya bumbu nah dalam rangka inilah kita menggiakkan pengusaha-pengusaha Indonesia untuk lebih apa ya diaspora Indonesia untuk lebih meningkatkan upaya mendatangkan bumbu Indonesia ke negara tersebut kita bisa melalui pemerintah tentunya khusus di Eropa seperti misalnya itu kan sangat terkait dengan berbagai regulasi dan regulasi itu kebanyakan juga tidak diputuskan di negara setempat tapi diputuskan di Brussels yang berlaku untuk semua negara Uni Eropa jadi ada perlu kerjasama yang kita bangun antara mungkin chef antara pemodal dan juga antara pemerintah yang harus berupaya untuk apa memfasilitasi masuknya dan juga tentu nanti izin-izinnya membantu izin-izin untuk pendirian restoran Indonesia di situ di satu tempat itu itu juga yang kami hadapi waktu bertugas di berbagai negara dulu untuk mendirikan restoran Indonesia jadi kebanyakan masakan Indonesia itu kita dapat di negara lain itu adalah dengan menelpon seseorang meminta mereka untuk membuatkan masakan Indonesia untuk kita jadi kalau dilihat pasarnya ada tapi restorannya tidak ada tapi tukang masaknya ada kebanyakan negara dimana ada orang Indonesia pasti kejadiannya gitu kalau ibu bapak misalnya di Amerika banyak sekali tukang masak orang-orang Indonesia yang suka masak tapi dia berdasarkan order aja dia tidak membuka toko di China juga sama di Vietnam juga sama di Kanada juga sama jadi bagaimana pemodal bagaimana chef bekerja sama itu yang kami lakukan dulu untuk membuka restoran Indonesia di negara tersebut jadi tantangannya itu juga setelah ada pemodal ada chef nah bumbunya dari mana nah yang ketiga juga yang juga menjadi tantangan bagaimana menghadirkan sebuah masakan Indonesia misalnya yang cepat saji tapi Malaysia bisa atau yang mudah gitu ya ada kan beberapa negara yang menginginkan dia pesan kita buat kita sajikan itu juga satu tantangan bagi para chef untuk menciptakan mungkin masakan masakan Indonesia tapi bisa cepat saji dibuat seperti India gitu kan dibuat atau Thailand dibuat dia pesan kita buat dan kita sajikan mungkin sekarang juga sudah ada beberapa yang melakukannya tantangan lain juga perubahan perubahan apa ya kebiasaan orang ya sekarang mungkin orang mengurangi mid tapi lebih pada green itu juga tantangan yang kita mungkin akan hadapi di berbagai negara yang akan kita buka tapi saya sendiri yakin bahwa kalau kita bicara kuliner Indonesia itu akan berkembang ke negara-negara lainnya upaya pemerintah misalnya untuk membuka 4.000 restoran Indonesia di luar negeri akan bisa terwujud karena dampaknya akan sangat besar pertama untuk impor kita barang-barang kita ke negara tersebut kedua juga untuk promosi untuk diplomasi Indonesia tapi satu restoran itu dampaknya cukup besar karena akan membeli barang dari Indonesia dalam jumlah cukup banyak kalau saat ini ke Belanda bumbu itu impornya sekitar 500 juta dolar per tahun dan itu berkembang dari tahun ke tahun kalau kita bicara bumbu bisa dipastikan itu untuk restoran kebanyakan walaupun mungkin ada untuk minuman dan lain-lainnya jadi sejalan dengan perkembangan itu meningkat juga keuntungan keuntungan ekonomi yang di diambil oleh Indonesia juga ada tantangan-tantangan yang saya lihat oleh yang disampaikan oleh pengusaha-pengusaha kuliner di sini seperti tenaga kerja bagaimana menghadirkan para chef di sini ke negara lain bisa kita belum kita lagi berupaya agar ada spesifik pekerjaan yang mereka perlu kasih kita referensi khusus misalnya dia chef atau dia pekerja restoran karena beberapa menyampaikan bahwa mereka menghadapi masalah dengan tenaga kerja karena kurangnya orang yang ngelayani orangnya orang yang masak karena pengusaha restoran itu sangat-sangat sibuk sekali walaupun untungnya sangat-sangat besar sekali ya Bu Renu ya jadi itu tantangan yang kita sekarang dengan para pengusaha restoran di sini coba fasilitasi bagaimana pekerja restoran kita kita sebut pekerja atau apalah walaupun itu nanti dia mungkin bekerja untuk membantu di restoran mungkin dia sebagai tukang masak atau di restoran Indonesia di sini jadi jadi hilang sebenarnya itu saja yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan webinar kita ini dapat memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk pertama yang lebih penting sekali sekarang adalah bagaimana lebih mengembangkan kuliner atau gastronomi Indonesia di luar negeri jadi itu yang sangat penting bagi kami juga sehingga dengan masukan-masukan dan rekomendasi itu kami punya bahan untuk melakukan sesuatu bagi kepentingan pengembangan kuliner Indonesia di Belanda khususnya di berbagai negara umumnya itu Ibu Titi sekali lagi selamat melaksanakan webinar ini terima kasih diaspora Belanda ini yang adakan diaspora Belanda walaupun IDN Global tapi yang di Belanda jadi selamat mari kita terus mencari upaya agar kebaikan bagi Indonesia dapat kita hadirkan di negara ini sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Mayer Fas buat saya sendiri adalah suatu inspirasi menengahkan sambutan Bapak mungkin juga buat yang lain untuk lebih menggiatkan gastronomi Indonesia di Belanda khususnya saya kira Bapak akan meninggalkan kita Pak untuk acara selanjutnya mendengar boleh kan mendengar boleh kan tentu saja terima kasih banyak kalau pun gak melihat mendengar terkenal ngomong kita untuk selanjutnya saya ingin mengundang Presiden IDN Global Ibu Kartini Sarsila Ningsi dalam rangka 10 tahun Global Movement of Indonesian Diaspora Ibu Nining saya persilahkan baik terima kasih banyak Chef Titi selamat pagi siang sore malam salam 24 jam salam diaspora pertama-tama saya ingin menyapa Bapak Mayer Fas Dubes RI untuk Raja Belanda terima kasih banyak Bapak atas perkenannya memberikan sambutan pembuka lalu juga saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Usi Monik Patricia dan rekan-rekan diaspora Indonesia dari Belanda serta serta Ibu Renu Lubis dengan teman-teman dari Working Group Culinary IDN Global lalu juga tentunya Bapak Ibu Narasumber Chef Surya Hadi Chef Henry Gloom dan Chef Mandif serta juga tentunya Chef Titi sebagai moderator mudah-mudahan kegiatan ini akan memberi manfaat bagi kita semua lalu tentu saja para peserta baik teman-teman sahabat-sahabat diaspora di seluruh dunia dan juga teman-teman sebangsa di Indonesia diaspora Indonesia adalah human capital dan social capital yang sangat strategis bagi Indonesia karena keberadaannya di luar negeri strategis karena dengan tinggal di luar negeri di luar Indonesia secara otomatis diaspora berinteraksi dengan bangsa-bangsa lainnya jadi diaspora sangat potensial menjadi agen diplomasi Indonesia terhadap bangsa-bangsa di dunia salah satu diplomasi yang dapat dilakukan melalui diaspora dan sudah sejak dahulu dilakukan oleh para diaspora adalah diplomasi budaya melalui kekayaan kuliner Indonesia atau saat ini kita sering menyebutnya gastro diplomasi namun untuk bisa berhasil dalam melakukan gastro diplomasi tentulah kita perlu roadmap strategi dan juga konsistensi dalam menjalankannya Indonesia sudah memiliki resources atau sumber daya yang bisa dibilang cukup untuk melakukan gastro diplomasi pertama sudah ada agen-agen diplomasinya yaitu kita para diaspora Indonesia yang tersebar di banyak negara di lima benua dan kurang lebih berjumlah enam sampai delapan juta dimana termasuk juga tentunya kulineri ekspor seperti para narasumber kita saat ini lalu kita juga sudah cukup banyak punya jenis makanan Indonesia yang dapat diterima oleh lidah dari berbagai bangsa bahkan sering memenangkan berbagai penghargaan internasional seperti misalnya rendang sate nasi goreng soto tempe dan lain-lain lalu untuk channel juga banyak sudah banyak restoran-restoran Indonesia ditemui di berbagai negara di lima benua dan di beberapa negara seperti misalnya Belanda Hongkong Singapura Taiwan konon cukup banyak jumlahnya sampai ratusan restoran Indonesia nah dari tiga elemen tersebut pelakunya makanannya channelnya sudah lumayan tersedia tinggal mungkin beberapa bahan-bahan seperti bungu-bungu yang diperlukan itu masih cukup sulit didapat di beberapa belahan dunia sehingga perlu dipikirkan pengadaannya itu termasuk dalam dalam strategi yang harus dilakukan dalam kita melakukan gastrodiplomasi nah program terbaru dari pemerintah melalui saya rasa itu melalui Kemenkomar Fes yang yaitu adanya program Spice Up the World yang terkait gastrodiplomasi dan terkait dengan program ini Kemenkarekraf mewacanakan akan membuka kurang lebih 4.000 restoran Indonesia baru di luar negeri nah ini tentunya juga peluang buat para diaspora yang yang tadi seperti Pak Dugus sampaikan merupakan talenta juga di bidang kulineri ya sudahkah sudah tepatkah program ini nantinya untuk dapat meningkatkan pamor Indonesia dalam kancah internasional kemudian bagaimana diaspora Indonesia dapat berperan aktif dalam mensukseskan program ini semoga paparan dan diskusi yang akan kita lakukan saat ini dapat membawa wawasan ide dan semangat baru untuk bisa berkontribusi bagi Indonesia melalui soft power gastro diplomasi melalui kekayaan kuliner Indonesia mungkin saya cukupkan di situ saja mudah-mudahan webinar ini tidak akan diikuti dengan berbagai action plan ya kita bisa kita tunjukkan bahwa diaspora bisa berperan dalam membantu Indonesia di gastro diplomasi di masa depan tetap semangat bu ya terima kasih banyak salam diaspora salam diaspora terima kasih bu Nining atas sambutannya wah ini hebat bu Nining persis 15 menit sambutannya baiklah sahabat diaspora dimanapun Anda berada kita akan memulai diskusi kita hari ini tentang gastronomi Indonesia lalu kini dan tantangan di masa depan pembicara kita yang pertama Chef Surya Hadi Jaya Permana Chef Hadi saya punya satu pertanyaan halo selamat sore selamat sore untuk semua juga Chef Hadi bagaimana menurut Chef Hadi perjalanan gastronomi Indonesia yang dimulai dari masa Chef Hadi di restoran Ramayana sampai saat ini itu pertanyaan pertama saya oh oke Ibu Titi sebelumnya saya Ibu Renu dan Chef Bloom dan Chef Mandif dan Ibu Nining saya senang melihat muka bertata muka dan juga Bapak Duta Besar kita memaikan terima kasih atas kehormatan ini ini pertama kali saya bisa bertemu dengan Bapak-Bapak dan selamat siang selamat sore selamat pagi dan semuanya perjalanan itu 50 tahun yang lalu waktu saya mulai dengan seni kuliner saya belajar dari life cooking book yaitu dari my mother ibu lah yang saya saya hargai sekali karena beliau dari mulai kecil sampai besar dengan makanan-makanan yang enak dengan jajanan-jajanan yang enak selalu jadi kalau saya memasak saya selalu ingat kekenangan lama keaslian yang lama itu yang membuat saya karir pertama saya ke New York karena dipilih dalam satu tim 15 orang dari Jakarta dari Indonesia karena saya kerja dengan Pertamina karena Pertamina lah yang membawa yang membuka restoran Ramayana di New York saya bersama grup untuk datang ke Ramayana di situ dengan dengan keseniannya dan juga dengan band-nya yang setiap malam dan setiap siang juga itu menghasilkan 250 orang per malam untuk Indonesia terus itu pertama memasak Indonesian food saya soalnya saya sendiri cita-citanya pengen juga pakai baju putih yaitu saya pengen cita-cita saya menjadi dokter itu yang cita-citanya tapi saya senang sekali akhirnya saya juga memakai jaket putih itu kuliner dan kesusahan ke-47an untuk membuka satu restoran apalagi New York itu tahun 70 dan 68 69 70 itu tidak ada bumbu-bumbu tidak ada kita susah untuk membawa bumbu dari Indonesia karena Amerika Serikat paling ketat dengan bahan-bahan yang tidak begitu saja musik. Terus kita mesti riset dulu, cari ke Chinatown. Ada satu perwakilan namanya Ibu Soehario di sana, dan itu hanya menyediakan cuman kecap. Kecap pun cuman 10 botol. Dalam hal ini, kita harus mencari membuat kecap sendiri, dari molasses, dan lain-lain. Ke Chinatown untuk riset, dan ya susah sekali. Saya ada masalah. Kita punya masalah untuk menciptakan masakan yang asli. Banyak geluhan dari, dan tentu saja dari orang-orang Indonesia yang dibilang, ya itu tidak asli. Ya mereka hanya bisa, tapi belum tahu masalah kita sendiri. Itu sebetulnya tahun pertama kita susah sekali bahwa itu restoran sukses dengan kemauan kita yang untuk menciptakan masakan Indonesia yang seaslinya. dari situ saya sendiri tidak tahan. Maksud saya juga, saya mencari sesuatu yang boleh dikatakan memang dalam satu tim untuk merupakan masakan Indonesia, tapi kita tidak puas dengan kualitas yang kita sampaikan. Akhirnya setelah beberapa bulan, baru dapat rempah-rempah yang terbaik, dan kita mulai bisa memasak. Tapi masa saya di sana sebagai trainee itu salahnya, bukannya salahnya, mustinya kita masuk ke Amerika dengan trainee. Trainee itu tidak bisa diperpanjang lagi dalam satu tahun, setelah itu enam bulan lagi. Chef saya dalam tiga bulan dia pulang, dan akhirnya saya yang harus menanggung, padahal saya masih muda, saya masih kekurangan keakhlian. Tapi akhirnya dengan seadanya, dan kita menjadikan restoran itu juga terkenal di Indonesia. Kalau 250 tiap malam, dan juga dengan Bob Tutupoli, dan The Pros, Los Morenos, itu memang suasana itu bagus sekali. Itu gagasan pertama, diaspora, ya saya sebagai diaspora, untuk memperkenalkan Indonesian food di dunia. Dan itu dari oil company, saya ingat Ruki Auki, ingat Muhammad Ali, dan itu saja yang, ya boleh dikatakan letaknya bagus sekali, di 52nd Street, 56nd, 7th Avenue. Setelah itu saya kembali lagi. Memang problem dengan masakan, tetapi saya melihat New York, yang waktu hari-hari pertama, leher saya sakit, karena saya orang dari Rangkas Bitung, datang ke kota, orang dusun, melihat gedung yang tinggi-tinggi, setiap kali dilihat, dihitungin, akhirnya leher sakit. Kembali ke Indonesia, saya join, karena saya melihat ada Hilton Hotel, karir saya selama 47 tahun. Dari Hilton saya membawahi masakan Indonesia, Hilton dibuka, saingan Hilton cuma dari Borobudur Hotel, Sahit Jaya, dan Hotel Indonesia. Itu saja. Baru setelah itu Samudabich, dan lainnya di Bali. Saya membawahi Indonesian Food, yang mana orang-orang dulu, sejajar saya, kepingin mempelajari Eropa. Tapi saya membawahi Indonesian Food, karena saya bilang sama kolega saya, sama brigade saya, kamu kalau memang mau keluar negeri, sebagai diaspora sekarang, harus setiap kok harus mempunyai keakhlian Indonesian Food. Bukan apa-apa, seperti saya sendiri, akhirnya saya ke negara Belanda ini, tahun 80 saya datang ke sini, saya dikirim sebagai training, buat long term exposure training program. Satu tahun untuk mempelajari apa yang saya mau. Sepertinya ada Pak Hilton. Lama ya. Halo. Novel Fission dan ke sini. Sampai di sini, saya mempelajari novel Fission yang mana saya diharuskan ke negara-negara lain. Setelah itu, saya diminta untuk membuat rice tuffel. Pertama kali rice tuffel di Hilton Schiphol, dikunjungi sampai 250 orang. Itu di tahun 82-83. Dan mulai itu, saya setiap minggu akhirnya diminta untuk bikin rice tuffel. Rice tuffel penuh terus. Itu kebanggaan saya sebagai diaspora. Datang sini saya untuk mempelajari keakhlian lain. Tapi toh yang diminta dari saya adalah keakhlian masakan Indonesia. Di situ akhirnya Indonesian food mulai tenang. Dan saya merasa bahwa saya membawa, mengkontribusi masakan Indonesia di Belanda. Lama sekali. Tapi akhirnya saya melihat situasi di restoran-restoran kebanyakan Chinese Indies. Chinese Indies, saya merasa, saya merasa Chinese Indies adalah dibilang pahlawan istidak. Dia menjadi promotor dari Indonesia sendiri. Promotor untuk memperkenalkan rice tuffel meskipun dengan cara limit, meskipun rasanya tidak seperti Indonesia, tapi mereka membantu memperkenalkan masakan Indonesia di dunia. Terutama di Belanda. Soalnya penggemarnya banyak sekali. Benar sekali Pak Hadi. Ya, dari situ pahlawan-pahlawan. Itu yang banyak saya kira yang membantu, bukannya cuma kok saja, yang membantu adalah take away service yang mana orang, dan jangan lupa orang-orang Belanda, dibilang politis tidak, dia dengan berhitung sekali untuk mengeluarkan untuk makan. dia cuma cari yang murah. Cuma susahnya, maksudnya mereka tidak mau makan di restoran, tapi lebih bagus sambil lihat TV, makan, gampang. Ya itulah. Itulah yang kita harus pikirkan sekarang bagaimana cara mempromosikan Indonesia di dunia mesti di tingkat tinggi. Di tingkat tinggi tidak hanya di middle class. Dan middle class sudah ada soalnya di mana-mana take away, kebetulan dari dalam pandemi belakangan ini, take away menjadi itu. Yang sukses adalah yang mempunyai take away restoran. Oh, tahu nih. Masih berapa lama menit? Saya kebanyakan sekali untuk itu. Yang saya harapkan untuk di masa depan adalah Indonesian food tidak hanya cuma adanya di restoran, tapi Indonesian food juga merata dengan kualitasnya. Saya melihat kolega Chef Bloom datang ke sini. Saya senang sekali karena dengan ini saya harap banyak kolega atau banyak juga kitchen chef yang datang ke Belanda untuk membantu melaksanakan. Orang-orang sini juga banyak. Orang yang Indo-Indo, yang kelahiran, yang ini mereka membuat restoran. Dan saya juga hargai mereka karena dia meningkatkan mutu masakan Indonesia tidak hanya seperti yang di Indonesia, tapi juga dia menambahkan sesuatu dari pengalaman mereka, dari makanan mereka. Jadi merupakan suatu fusion yang berdasarkan Indonesia. Yang salah satu lagi yang saya mau sayangnya saya suka melihat bahwa persatuan antara restoran itu saya tidak tahu. Saya sudah lama tidak di restoran lagi. Tidak ada kesatuan yang sama. Sepertinya dalam membuat kena apa tidak lebih mudah atau kenapa dimemudahkan cara banyak modern way untuk memproduksi makanan. Kena apa rendang itu mesti 3-4 jam, yang mana satu jam juga bisa kelar. Itu yang harus dilihat lagi caranya untuk memudahkan, murah, labor costnya kurang, rendah sekali. Dan itu yang harus mesti kreatif sekali. selain presentasi. Makanya saya sendiri juga senang dengan pertandingan masak. Bukan karena saya mau itu. Saya orang Indonesia datang ke sini. Kalau saya tidak menunjukkan sesuatu, mereka tidak akan lihat. Mereka tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Makanya saya mengenalkan. Sebenarnya saya memimpin satu Hotel Hilton di luar Indonesia yang saya merasa bukannya bangga, tapi itulah kemauan saya dulu. Saya tidak mau diremehkan. Saya tidak mau dilihat sebagai saya ingin menjadi orang yang penghargaan dari mereka sekali. Dan itu saya dapatkan dengan kerja keras, membuktikan bahwa saya itu bisa, dan juga akhirnya ikut pertandingan bukan karena saya ingin cuma dapat diploma. Karena tanpa diploma, saya tidak bisa diangkat sebagai chef besar di negara ini. Semoga ini juga akan diikuti dengan kawan-kawan saya lain yang ada di Indonesia. Datanglah ke sini. Orang-orang yang dari negara lain datang sekali. Orang-orang Indonesia susah sekali untuk masuk. Itu saya kira dari dari Pak yang di sana harus mengatur. Terima kasih banyak, Pak Hadi. Bukan cuma chef-chef dari Indonesia yang bisa mengikuti jejak Pak Chef Hadi. Saya kira saya juga dan chef lain yang ada di sini bisa juga mengikuti jejak Chef Hadi. Bagus. Itu musik semangat. begitu. Ya. Terima kasih banyak. Jadi full ini. Maaf. Saya kadang-kadang ikut emosi. Tapi saya... Masuk di dalam ini, Pak Hadi. Sudah masuk. Dan jangan lupa banyak sekali yang workshop atau cookbook Cahayai sendiri. Ibu Titi sendiri juga membuat sambal. Itu kontribusi yang luar biasa. Saya senang sekali. Saya bangga. Ikut bangga. Lainnya kontribusi. Kontribusi masih kecil. Insya Allah nanti masuk kembali lagi. Iya. Tapi itulah saya... Maksudnya itulah diaspora. Diaspora itu ingat saya waktu orang-orang Pariyaman datang ke Jakarta di Meranto. Orang-orang yang namanya diaspora. Saya pikir diaspora adalah orang yang kepengen membuka hidup baru. Mencari kehidupan baru. Keluar dari box. Dari apa dia? Out of the box. Out of the box. Dia itu orang-orang diaspora semuanya saya hargai. Terima kasih. Itu orang-orang yang banyak niatnya. Banyak kehidupannya. Kesulitan dia dihadapi. Merantau tidak tahu orang. dan diaspora mesti bagus. Terima kasih sekali lagi Pak Chef Hadi atas perjalanan diaspora gastronomi Indonesia. Yang kedua saya ingin pertanyaan kepada Chef Bloom. Kita baru saja mendengar beberapa tantangan tentang bagaimana gastronomi Indonesia lebih kuat di masa depan. Bagaimana menurut Chef Bloom tantangan apa lagi yang akan kita hadapi di masa depan untuk memperkuat gastronomi Indonesia terutama di sini di Belanda. Silahkan Chef Bloom. Oke. selamat sore waktu Belanda selamat malam waktu Indonesia. Saya belum saya baru di Belanda baru 7 bulan. Chef Hadi sudah memaparkan pengalamannya yang super ya yang super hebat. Kalau menurut saya saya masih baru di kuliner baru 30 tahun lebih. saya lahir dari keluarga yang yang mencintai memasak karena ibu saya orang Bali asli yang pertama kali menciptakan Nasi Jenggo di Bali. Nama Jenggo itu sebenarnya diambil dari nama saya karena papa saya orang Indo Belanda tahun 70-an kalau menina bobo kan saya karena saking senangnya menonton film Koboe Jenggo Jenggo waktu itu Jenggo jago tembak seperti itu akhirnya tetangga semua orang-orang dekat rumah memanggil saya Jenggo dikira nama saya Jenggo padahal itu film Koboe kesenangan dari ayah saya hingga tahun-tahun 71 ibu saya menjual nasi bungkus yang zaman itu dibungkus pakai daun pisang harganya masih sekitar 65 rupiah zaman itu dia biasa bangun pagi jam 2 untuk membuat babi guling yang beratnya sekitar 12 kilo nah kemudian nasi bungkus itu ada pilihan lauk ada nasi babi guling nasi ayam nasi daging sapi jadi dari umur saya 3 tahun itu saya sudah melihat ibu saya di dapur ya kadang-kadang sering menggerecokin ya jadi soal memasak itu memang mungkin sudah dari dari saya kecil jadi buat saya the best chef itu lah adalah ibu saya karena dari beliau lah saya bisa hingga sampai saat ini jadi mengenai makanan Bali saya selalu bertanya tentang masakan sampai saat ini pun kadang-kadang masalah bumbu saya masih kadang-kadang telpon dia untuk bertanya ini kok begini ya ini kok begini ya kok masih kurang begini ya nah singkat cerita tahun 71 itu nasi jenggo itu sudah dibikin sekitar 300 sampai 400 bungkus zaman itu karena ada 4 orang yang pagi-pagi sekitar jam setengah 7 itu datang ke rumah untuk membawa nasi bungkus itu dijual di pelabuhan di benua untuk sarapan orang-orang yang akan pergi mancing di pelabuhan benua supir-supir tangki pertamina sama kulit-kulit pelabuhan dengan harga 65 rupiah zaman itu nah si penjajah ini akan mengatakan nasinya nasi bungkus men jenggo atau nasi bungkus ibunya jenggo kira-kira seperti itu histori tentang nasi jenggo di Bali sehingga sampai saat ini betul-betul terkenal sekali nasi jenggo itu di Bali ya dengan segala modifikasi yang sudah dibuat oleh para pedagang sekarang kira-kira itu sedikit cikal bakal saya sebagai tukang masak karena memang mendarah daging dari keluarga ibu saya mereka sudah ranam orang dan semuanya penjual nasi babi guling termasuk ibu saya nah kalau saat ini melihat tantangan ke depan di mata saya sampai saat ini masih berpikir konsistensi kita di Indonesia itu masih belum pernah bisa satu tim satu kata karena seperti kita ketahui setiap lima tahun pemerintahan ganti menteri ganti kebijakan jadi setiap lima tahun sekali selalu ada program nasional yang selalu berbeda-beda tidak berkelanjutan tidak bersinergi terus menerus kalau kita bandingkan dengan Thailand yang betul-betul mempromosikan makanan mereka ngomong Tom Yang seluruh dunia tahu Tom Yang dan selalu itu dipakai menjadi ajang promisi mereka tetapi kalau kita lihat di Indonesia kemarin pernah ada 30 ikon sekarang program terbaru Space Up The World sebelum Space Up The World dengan menteri yang sebelumnya ada lima ikon nah yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana menyamakan perseksi stakeholder pemerintah pengusaha ahli kuliner ahli gastronomi untuk betul-betul membuat satu kata yang 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 diset untuk menjadi satu goal tujuannya A ya semua ke A itu tidak pernah lagi berubah di tengah jalan dengan dengan program yang berbeda dengan nama yang berbeda jadi konsistensi sebenarnya yang harus betul-betul ditingkatkan dari pendapat saya kira-kira seperti itu karena saya sebagai pelaku kuliner itu timbul dari diri-diri hati saya untuk betul-betul memperkenalkan makanan Indonesia terutama makanan Bali kemancaan negara dan saya harap semua ahli kuliner di Indonesia bisa betul-betul berpikir seperti itu tanpa harus berpikir duluan untuk menciptakan wah kalau saya lakukan ini berapa keuntungan yang saya dapat berapa profit yang saya akan dapat jadi intinya kalau kita sudah melihat tujuan di materi tapi tidak betul-betul melaksanakan itu dari hati itu juga merupakan satu tantangan kedepannya untuk makanan kita untuk kuliner kita kira-kira itu sedikit pandangan saya tentang tantangan kedepan kuliner Indonesia kira-kira itu Mbak Mbak Titi jadi ketetapan misi kita kuliner misi kita bukan cuma untuk finansial tapi juga untuk sesuatu yang bisa menguaskan hati kita dan menghasilkan sesuatu yang baik untuk Indonesia begitu kira-kira Chef Blum in general pandangan saya seperti itu ya terima kasih banyak Chef Blum pembicara kita yang ketiga adalah Chef Mandif Waroka pertanyaan saya untuk Chef Mandif kuliner Indonesia mempunyai daya tarik tersendiri dan Chef Mandif sejak tahun 2005 sudah sibuk dengan memenangkan beberapa pertanian terbesar di segmen teratas kuliner segmen yang atas bagaimana cara Chef Mandif memperkenalkan dan mengapresiasikan gastronomi Indonesia di manca negara dengan niveau yang teratas selamat selamat malam semua selamat malam selamat sore kalau di Belanda saya rasa selamat malam selamat sore Pak Ibu Titi Renu Chef saya banyak tahu cerita tentang rice tafel amazing jadi saya ada titik poin saya akan commenting Chef belum teman lama saya sekarang gak muncul muncul gak seru lagi ini pasti jadi saya akan gini saya juga sebagai seorang restaurateur orang kenal saya sebagai Chef tapi pada saat sekarang saya lebih juga fokus ke dalam pengembangan bisnis restoran saya saya lihat banyak ada beberapa gebrakan baru yang dibuat spice of the board itu sangat menarik dengan menargetkan 4.000 restoran itu adalah hal yang luar biasa wah saya sebagai kerjaan saya itu pengen banget punya restoran banyak saya ada tiga restoran yang coming up juga gitu ya it's a big dream possible not possible itu depends dependsnya apa ya tergantung gini aja kita jualan ayam geprek 500 aja pusingnya udah gak ketulungan sekarang kita we try to make 4.000 restoran kita mencoba membuat 4.000 restoran di dunia berarti kita ini intinya adalah butuh banyak ini butuh banyak kaki butuh banyak tangan jumlah diaspora adalah diaspora adalah senjata utama untuk mengembangkan 4.000 restoran ini ini udah tidak bisa disangka lagi jadi jadi strateginya adalah memang bagaimana mengaktifkan diaspora sebagai ujung tombak memperbesar restoran jadi ternyata game ini itu ada di diaspora bukan ada di negara Indonesia ini bukan ada di Jakarta saya melihat seperti itu jadi feature gastronomi dalam bisnis saya Indonesian food adalah developing inovasi mengembangkan inovasi yang original terhadap Indonesian gastronomik dan juga brand kepada market global jadi saya nggak bisa pada saat ini sosial media eksposur itu berbeda jadi saya bilang kita nggak bisa lagi punya 400 restoran 300-400 restoran di Belanda 300-nya menu-nya sama there's another problem juga jadi saya melihat bahwa kita mencoba mengikuti konsep kerja dari negara Thailand dengan budget yang sedikit nah ini nggak akan berhasil karena Thailand itu mengeluarkan uang yang sangat banyak untuk programnya mereka dan mereka melakukan dari hulu ke hilir petani mereka farmer mereka itu dipersiapkan kalau kita program ini itu hanya ada di ujung tombak yang ada restoran itu akhirnya kita mencari bahan-bahan dari Thailand atau bahan-bahan dari Petnam untuk membuat menu kita jadi saya rasa program yang dibuat kita itu tidak boleh mengikuti program Thailand kita itu akan cuma end up-nya nggak akan sampai sana karena kita punya budget yang minim terus terang aja kita nggak bisa 4.000 restoran saya kurang tahu itu dana-nya dari mana dan bagaimana caranya jadi saya akan melihat dari sisi bisnisnya aja untuk memperkenalkan makan Indonesia akhirnya bumbunya itu besar pandemi kita juga pakai barang-barang dari negara lain jadi kalau saya melihat sekarang saya melihat ini gimana saya memperkenalkan restoran Indonesia ini adalah satu unique selling point unique selling point unique selling point dari Indonesia adalah cultural cuisine white trans flavor complex city jadi rasanya itu luas dari Sabang sampai Maroké yang banyak kita expose pada saat ini Sumatera dan Jawa tapi cultural cuisine kita itu sampai di Papua ada namanya barapen masak pakai batu kalau kita bikin suatu restoran yang khusus on fire create menu dengan teknik bakar batu dan teknik bakar dan arang nasi jahat apa itu namanya nasi bambu itu akan sebut konsep yang unique jadi saya melihat bahwa pada saat ini strategi kita dari strategi kita adalah jualan rendang rendang kita ulas kemana-mana sebetulnya udah ngetop juga gak perlu dikasih tau juga udah tau tapi banyak cuisine-cuisine yang lain kita gak masuk di Kalimantan dia punya namanya rambat dia punya macam-macam dia punya akar-akaran yang bisa dimakan tapi yang kita promosikan adalah lopor ayam soto ayam ya itu banyak jadi saya melihat bahwa kita harus mampu melihat keunikan dari cuisine kita gitu loh karena saat sekarang ini konten adalah luar biasa ketika dia melihat yang aneh dia foto sesuatu jadi bisa viral tapi dia gak mungkin soto ayam dan jadi viral itu gak akan terjadi menurut saya seperti itu karena saya melihat dari dari trend ya kalau mungkin baby boomers dan generasi sekarang akan berubah berbeda dan cara promosi juga berbeda jadi etnik cuisine ini adalah sesuatu yang sangat sangat unik jadi selling concept jadi menurut saya Indonesia jangan ikuti cara dari dari ini dari paradigma saya kalau yang saling berbeda pendapat silahkan jadi jangan terlalu berpikir kayak Thailand itu punya pola dia jualan tom yum dia jualan tom kacai dia punya som tam dia punya itu ketika kita masuk sana kita itu menu nya sama tapi ingat sekali lagi ke depannya Thailand ini terus terang dia akan menurun malah Indonesia kenyataannya pada saat ini naik restoran Thailand di Jakarta udah gak banyak berkembang di tempat lain sama karena orang udah bosan dengan rasa yang sama itu juga pemikiran yang harus kita pikirkan bahwa time changes itu udah 22 dekade sebelumnya jadi kita harus punya breakthrough konsep yang berbeda cara kita untuk mempromosikannya itu salah satu contoh saya melihat perkembangan Indonesian food di Melbourne agak berani itu agak berani it's good itu agak berani jadi kita juga bisa mengumumkan jadi saya gak mau modifikasi makan Indonesia yang saya maksud adalah gimana kita bikin konsep yang unik sebagai restoran tidak merubah resep can be original resepi cerita kultur dan masih ada tapi konsep restoran layout restoran itu juga akan menjadi sesuatu yang menarik ada store and market di market disitu ada live sate atau apa jadi kita sebetulnya kedepannya adalah ini bahwa Jaspora bisa melihat bahwa mode kita harus berubah sedikit karena sebetulnya diaspora sendiri adalah memang kalau mau 4 ribu gak ada cara lain gak ada cara lain cuma diaspora yang bisa ngelakuin itu even di Jakarta pun masakan Indonesia saturated buka satu gak enak ditutup langsung minimum 6 bulan itu yang saya lihat baru challenges fast and present and future saya melihat waktu Sef Hadi itu ternyata promosikan sampai 250 restaffel itu saya titikan bahwa restaffel pada situ adalah trend ini interested kata-kata trend sekarang apa next trendnya it's the challenge yang bikin orang juga langsung foto-foto-foto kirim instagram sosial media rame tiba-tiba ngantri ini take away semua nih tiba-tiba jenis makanan sesuatu yang unik banget nah itu trend terima kasih Sef Hadi yang udah bikin trend itu sekarang kita kedepannya tugas kita what's the next trend dari segi penampilan makanan dan lain sebagainya itu kita harus pikirkan challenges yang jelas udah dijelaskan adalah produce and product itu udah gak bisa dibohongin tapi saya rasa ketika kita ketika kita di Eropa seharusnya secara 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 gamblang protein itu adalah strong point dari di Perancis contohnya kalau kita mau bikin opor ayam ayamnya juga macam-macam kalau mau bikin sate ayam saya bisa mungkin orang bisa bikin sate aging braised chicken kayak 1 juta dan grill it with certain charcoal gitu simple bumbu it's amazing itu masalah creativity tapi untuk local ingredients at the moment memang challenge orang kita itu lebih suka masalah pakai sambal kita itu aja sih sebetulnya as long kita dapat cabai kita dan terasi kita dan kecap kita aman menurut aku aman terutama terasi dan kecap manis kecap manis di Belanda agak per waktu saya tinggal di sana saya makan kecap manis yang gak tau tuh warnanya apa putih gitu kayak botol kotak itu harbelnya minta ampun tuh gak bisa dipakai jadi itu baru challenge yang kedua bahwa sedikit nih angkatan saya yang dia itu jadi profenal set dan mastering Indonesian cuisine which is angkatan saya itu adalah angkatan yang akan jadi leader dalam waktu 5 tahun ke depan gitu loh pada angkatan saya kita tuh selalu suka dengan belajar makanan Perancis it's different give you different apa angle maksudnya saya lebih bangga gitu loh waktu pada saat itu akhirnya pemerintah tidak mempersiapkan kurikulum yang mendasar untuk makanan Indonesia 80% saya belajar itu adalah Eropa jadi basic saya adalah Eropa it's a good ada disiplin di sana itu yang kita penting dapatkan tapi kurikulum Indonesian cuisine udah jadi the least kurikulum yang paling kecil porsinya pada saat ini akhirnya angkatan saya itu sebetulnya angkatan yang gak kuat makan Indonesia terus terang aja itu juga kendala jadi ke depannya edukasi gitu loh jadi penting sekali untuk mempelajari di kampus STP Bandung itu menambahkan kurikulum untuk makan Indonesia dia harus lulus kalau gak bisa masuk ke Indonesia juga gak bisa you cannot get your diploma jadi baru challenge ke depan adalah sustainability sekarang orang tuh udah giving effort to the environment which is kita itu belum produce kita produk kita belum sampai ke sana sebetulnya tapi kalau di di Belanda mungkin ini sesuatu hal yang berbeda karena source-nya juga berbeda-beda ya baru yang ke depannya adalah promotion and marketing saya agak mau tekankan disini ini kita itu punya wonderful Indonesia tapi kita tuh gak punya wonderful Indonesian food nah kita butuh itu wonderful Indonesian food dimana semua chef-chef itu semua di Espora dan di Jakarta kita tuh shortlisted tag yang bagus kita repose untuk promosi karena yang terjadi sekarang promosi yang kita lakukan adalah bukan promosi makanan atau restoran banyaknya promosinya adalah manusianya chef-nya nah ini kesalahan yang fatal kita promosi orangnya tok nih orangnya itu-itu aja satu orang yang keliling dunia it doesn't make sense saya tahu itu orangnya saya gak maksud saya kita promosi itu makanannya chef belum punya nasi jinggo kita promosi nasi jinggo dia punya spelisasi ayam pop saya gak ngerti ayam popnya ditunjulkan jadi gak kalau orang satu orang gak bisa menyelesaikan masalah di masalah di sini jadi promo juga restorannya saya rasa restoran ini harus dipromo jadi ketika mereka ke Indonesia oh dia mau makan di restoran ini mereka udah tahu tuh restoran ini enak karena butuh seorang walaupun dia seorang chef tapi dia harus punya background dia punya restoran di mana oh dia punya ini oke dia bisa promosi dia terkenal di Bali dengan sate babi bawa pohon kita bisa jadi sate babi bawa pohon kita taruh biarpun dia cuma pada gang kaki lima kita gak butuh juga semua-semua arus chef seperti saya saya rasa saya gak butuh saya agak keras di sini kalau ada Mabeng sup kepala ikan Bali why promote wonderful food Indonesia give the Mabeng ikan kepala ikan promosi so people know go to the grass roots go to the good food karena saya yakin suatu ayam ketika dibikin kalau udah terlalu banyak dan dibikin promosi jatinya pasti gak enak jadi take a point jadi bikin satu social media yang khusus untuk food dan tagging siapa itu yang paling enak di Indonesia terkenal dengan ini oh dia tahu di Indonesia ada ini di Nado ada nasi jahat di Bitung di Kalimantan ada ini jadi kita bisa jadi kita lihat how wonderful our flavor dari Sabang sampai Marauke lewat satu titik point dimana kita promosi our food tiga menit lagi chef oke jadi saya mau tambah lagi sedikit dan promosi pada saat ini tidak dalam satu atap jadi kita butuh tenaga yang sama-sama nih untuk promosi makanan kita baru kita butuh update with the trend dan juga ini saya ada banyak titik point karena saya pelajari ini kemarin saya lumayan ada waktu pelajari masalah ini kayak kita butuh satu body government yang bisa govern yang bisa memang kita hanya untuk makanan sih pada saat ini wah everybody does everybody wants to become hero seperti saya belum bilang kita tuh gak banyak promosi makanan finally the person yang kita promote ya dia ya siapa aja pun itu just we make it it's all about the food it's all about the taste jadi kita harus kehidupannya nih saya rasa untuk key suksesnya standing out of the crowd penting banget lead market adapt market ini kita value value trendnya kita harus adaptasi market kita dengan yang generation sekarang ini yang makannya lebih cantik lebih modern lebih berani mereka lebih malah mereka lebih kultural dari saya seperti baby boomers ini gitu loh jadi mereka lebih kultural mereka know how mereka mau cerita baru marketing social media presence itu juga penting banget saya 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 sebagai pebisnis saya butuh smart financial program jadi 4 ribu itu cara uangnya dananya gimana ada contohnya di satu negara lokal investment lokal partner 20% investor dari Indonesia mungkin bisa 40% atau vice versa atau financial company crowdfunding apakah pemerintah bisa mampu bikin crowdfunding untuk oke lah 30% di cover sama crowdfunding saya dengar 200 ribu dolar berarti 60 ribu dolar crowdfunding kita cari investor itu jadi harus smart jadi kita bisa bisa buka gitu loh kalau semua berharap dari investment uang ini dari di lokal it won't work 100 aja gak bisa gitu loh di Belanda susah tapi ketika kita funding mereka saya rasa it has to go through one body yang bisa lihat konsepnya ini bisa jalan gak dimana diaspora itu akan berperan penting banget disitu karena diaspora akan lebih mengerti strategic service design construction kitchen operational services real estate nya gimana disana konsep development funding dan financial dan legal jadi menurut saya ini yang akan terjadi jika kita mau promosikan lewat diaspora there's many things juga ya disini dan berdayakan diaspora ini lakukan marketing dan bikin body yang benar untuk khusus fokus dalam gastronomi ini terima kasih UTT mudah-mudahan agak mudah-mudahan pendapat saya dapat kenangan baru terima kasih Chef Mandif apa yang Chef Mandif utarakan semoga membuat kita berpikir lebih lanjut dalam mengembangkan gastronomi Indonesia atau Indonesian culinary untuk saya interesant sekali terima kasih banyak saya kira begitu juga untuk pemirsa atau pendengar yang lain untuk selanjutnya kita sampai pada acara tanya jawab saya minta Bu Renu apa ada pertanyaan untuk para Chef kita yes sebenarnya sangat menarik sekali diskusi ini terima kasih semua sudah bergabung dan meluangkan waktu untuk bergabung dalam acara ini banyak sekali teman-teman yang ada di sini para Chef terutama para narasumber Pak Dubes dan Ibu Nining mendengar semua masukan dari para Chef harus unik harus gimana belajar dari masa lalu dan mumpung mumpung juga ada Pak Dubes Pak Dubes juga di tangan jadi apakah Chef Manif tadi mengatakan harus ada satu instansi dan mumpung ada Pak Dubes di sini apakah bisa untuk menjadikan Belanda sebagai hub untuk di 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 apa di acara ini karena dengan 400 adanya restoran dan segala-galanya Belanda memang sudah ada tapi akan sekarang kalau kita lihat acara program Spice of the World mereka lebih ke Amerika ingin 150 langsung ke Amerika dan yang saya lihat juga adalah Chef Yono di sini dari Amerika jadi tidak apa-apa yang personal tapi tidak mungkin untuk mengadakan itu langsung di Amerika dari Jakarta ke sini dan yang juga yang mungkin kita perlukan seperti Chef belum mengatakan kita memperlukan selalu tidak merubah acara program kalau pemerintah berganti jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan kepada Chef tapi mungkin kepada Pak Dukus ya Pak mohon maaf Pak boleh si bagus juga itu kita ada satu apa ya Pak Ayamandia satu institusi yang mengatur tentang kuliner atau gastronomi Indonesia sudah banyak isu soal itu saya juga ini sangat tergantung terkait dengan apa yang ingin saya tanyakan sebetulnya Pak karena bagi kita gastronomi itu kan gastronomi itu kan produk budaya dan budaya kita itu ratusan setiap etnik di Indonesia punya makanan khas sendiri setiap etnik how many etnik etnik yang kita punya salah satu dulu kalau gak salah penelitian dari mahasiswa kita di Utrek kalau gak salah saya lupa 400an atau 124 jenis soto di Indonesia soto semua etnik punya soto semua etnik punya sate belum nasi gorengnya itu macam-macam nasi goreng padang nasi goreng macam-macam soto kita punya berapa jadi pertanyaannya adalah apakah kita mau kayak negara lain menyepakati beberapa kuliner jenis kuliner yang akan kita fokuskan atau kita biarkan tidak usah diciptakan Indonesian food karena kita di dalam negeri sendiri kan tidak punya Indonesian food dalam arti ada masakan lombok yang taliwangnya ada masakan padang tidak ada masakan Pak Mandi tadi bilang malah juga ada muncul juga seperti Pak Mandi ayam keprek robin robin dan yang akan membuka juga disini jadi itu kan juga sudah banyak nah perlukah Pak Chef Pak 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 kita sepakat untuk beberapa saja kita jual tidak mudah atau kita jual saja semua dan kita kasih label Indonesia karena kita akan terlibat diskusi yang mendalam itu yang rame itu sate-sate mana saya orang padang saya bilang sate padang paling enak tapi istri saya bilang sate penuh rogo paling banyak paling enak nah itu kesulitan kita dalam berjualan membrandingnya sama mangga aja kita punya banyak kan Thailand juga satu mangga Filipin satu mangga dia ekspor mangga mangga Filipin ya dari mana kemana juga hanya satu mangga mangga Filipin tapi kita tidak punya mangga Indonesia karena itu banyak itu juga terjadi dengan hal-hal lain kita berusaha memasarkan spa kita tidak punya pijit Indonesia jadi ini satu debat juga pemikiran yang perlu kita pikir maksudnya para chef pasti lebih paham bisa dikombain atau biarin aja atau setiap menu itu kita tulis Soto Padang Soto Lamongan itu dari mana Lamongan ya Soto Bandung jadi bagi kami yang coba juga memfasilitasi masuknya barang Indonesia ini apa Indonesia ya jadi kita masukin aja semua mana yang kena ya seperti Pak Mandi bilang tadi coba aja semua nah mungkin disinilah perlu sebuah badan untuk kita ya karena kan makan itu udah budaya kita ya hidup kita jadi perlu juga ada orang yang ngaturnya lah Pak Mandi ya Pak belum ya Pak Bu Titik ya karena live bagi kita kan makan ya makan dan ngobrol untuk hidup ya bagi orang sini seperti Pak Sudah yang dibilang dia bisa menahan seleranya demi uang kita tidak bisa kita makan makan dulu mau makan apa baru hitung duit kalau mereka hitung duit dulu baru makan kita gak mau makan apa kayak yuk kita pergi baru kita disana nanti gimana bayarnya ya jadi konsepnya memang beda begitu aja yang saya ingin sampai saya setuju Pak kalau ada badan tersendiri yang mengatur makanan Indonesia dan khususnya untuk gastronomi Indonesia di luar jadi dia mulai seperti Pak Mandi bilang Pak Belum bilang dari ujung itu dia sudah sudah terlibat gitu ya untuk apa kuliner Indonesia di dalam negeri sekedar pertanyaan dan pemikiran Pak mungkin Ibu terima kasih Pak Maifas kembali ke Bu Renu ya saya lihat siapa ya Bu Nining Apakah Bu Nining tadi maresen atau sudah diturunkan lagi Ibu tadi ada pertanyaan Bu Halo Bu Nining masih online saya ya kiranya duluan baik saya ini beberapa mungkin setahun dua tahun yang lalu tiba saya terpikir ingin buka restoran di Qatar karena saya tinggal di Qatar lalu yang terpikir sama saya sebagai entry level untuk membuka restoran tentunya buka usaha di luar negeri ini gak mudah tapi kalau restoran saya terpikir itu sate house konsepnya sate house karena Indonesia punya macam-macam sate and who doesn't eat barbecue gitu saya pikirannya gitu simple nah tapi untuk mengenalkan makanan-makanan lain yang lebih complicated itu saya pikir mungkin let's say the last weekend of the month gitu ya saya saya ada mungkin apa bikin makanan-makanan tertentu misalnya soto atau rendang something yang lain gitu tapi yang terpikir sama saya itu konsepnya kalau ini ya untuk kemudahannya gitu itu sate house kalau menurut bapak-bapak narasumber bagaimana ya kalau pemikiran seperti itu gitu siapa dulu nih bu saya mantis tuh bisa baru saya mau bilang saya seribu persen bu gampang saya jual sate daripada saya jual soto itu kalau makan soto agak susah bu tapi ya itu maksud saya sebetulnya masih ada potensial yang lain kita cuma bisa kita paling penting sekarang channeling dia punya marketing aja gak harus kalau kita punya setiap postingan 30 icon gak mungkin ganti 30 icon orang mereka mau lihat di instagram wah ini apa ini makanan ini apa ini kan kita lihat anak budaya sekarang saya rasa harus lebih berani lah kita punya satu media khusus mungkin ibu Renu bikin satu media indonesian itu instagram kan is free untuk foto konten-konten yang unik-unik yang ada di Indonesia dipromosikan sedikit gitu anak-anak itu akan lebih lincah daripada apapun itu mungkin jadi mungkin ada konten creator di negara ini konten creator di Indonesia yang memang udah agreement dengan Pak Rekra atau Kemendikbud jadi dia bisa siapkan jadi kenapa mereka bisa melihat kita itu berbeda juga ya menurut aku sih sate terus terang gak apa Henry gimana bos iya kan namanya pun juga bagus ya sate house gitu itu cita-cita saya saya pernah cerita kayak Ibu Renu ya yes yang harus jawab yang harus jawab itu Chef Mandif dan Ibu kalau ke Jakarta sate Jepangnya Pak sate Jepangnya Chef Mandif harus dicoba baru buka dan bubur dan bubur Chef Chef belum gimana sate bisa masuk gak itu kalau saya sih masuk banget ya bener sekali kata Mandif lebih mudah lebih mudah menjual sate karena ide kita di sate kan pastinya bervariasi dan ya talking not on limit kan semua kita bisa creation di sate itu kita tapi ada baiknya juga mengkombinasikan jangan disingkirkan sotonya diajaklah bareng-bareng ya kan pas banget makan sate dengan soto atau guli tetap dilibatkan tapi yang main poinnya sate nya why not ya karena seperti yang saya bilang tipe Mandif pasti jago sekali berkreasi dengan segala macam produk ya kan gak cuman mid menjadi sate yang pastinya hebat setuju banget bu saya tunggu undangannya kapan jadi bukanya kan gitu aja cuman dari dari saya ada satu saran saya sendiri juga dalam menu saya pernah menjual sate nya saja itu sate itu paling banyak kerja dibandingkan dengan item yang lain tapi Ibu Nining barusan katanya mau bikin sate dan hari minggu atau weekend yang lain macam rice rice table gitu itu tau itu maksudnya bu ya mungkin di weekend atau beberapa weekend nanti baru diperkenalkan makanan yang lain gitu yang yang mungkin lebih complicated saya disini berkreasi dan saya menciptakan sate tapi namanya sate prik prik itu tusuk jadi sate nya dibikin di grill biasa macam macam biasa cuman di atas grill bukan di atas grill yang pakai api dan itu saya sajikan dengan lontong dan itu dengan cuman pakai prik jadi jadi itu kalau enggak tusuk sate itu satu harian dan juga bakar itu butuh butuh satu orang untuk cuman itu saja itu yang handicap ada juga sekarang satu mesin bukan mesin satu alat yang mana berlapis-lapis ditaruh begitu nanti dipotong-potong tusuk tapi satenya yang satu timur yang satu ke baw jadi itu enggak pernah bagus sedangkan sate musim benar sate itu bukannya cuman ditusuk tapi dijahit begitu baru itu sate dan itu semuanya yang pakai tangan itu masuknya di kosten jadi itu biaya untuk yang bikin dan juga tidak bisa kalau sudah tusuk sate enggak bisa ngerjain yang lain benar bagaimana Chef Yudi dari Marriott Brussels sate masuk enggak Chef belum menyap ya pertama selamat malam selamat siang selamat sore semuanya Chef Hadi yang saya hormati Chef Blum Mandif ada Chef Titi dan juga Pak Dubas dari Belanda ya saya setuju dengan apa yang saya sampaikan dengan Chef Blum dan Chef Mandif mengenai sate at least sate itu sudah dikenal karena sate tidak hanya dari Indonesia tapi banyak dari negara-negara lain pun mereka mengenal dengan namanya brochet atau whatever tapi intinya sama itu adalah sate yang dipakar secara barbecue atau dengan saus any kind of saus jadi sebenarnya kita sudah sudah ditopang atau diuntungkan dengan itu sudah dikenal hanya oh ya ini dari Indonesia oh ini adalah khasnya Indonesia tastenya adalah ini campurannya adalah ini dan ini kacang kecap atau sambal marangi atau sate padang dan itu adalah sebenarnya itu jadi menjadikan strength daripada masakan Indonesia terutama untuk sate jadi kalau saya bandingkan dengan sate-sate yang lain sate Indonesia adalah the best dengan variasi dengan juga kekayaan rasanya saya setuju dengan dengan itu ide itu terima kasih saya lihat chef tadi juga apa oh bukan ya bukan chef ya yang pertanyaan lain oh no it's okay jadi salah pertanyaan selanjutnya siapa yang Ibu Usimonik dari Belanda mereset ya terima kasih Ibu Renu terima kasih sekali Pak Dubes dan semua chef yang saya hormati baik yang sebagian narasumber moderator maupun yang hadir dan teman-teman semua yang saya yakin pasti punya interest kepada kuliner atau mempromosikan saya sendiri bukan chef tetapi saya dari posturnya sudah kelihatan saya senang makan dan saya senang makan enak dari orang-orang yang yang pasti bisa masak yang enak dan saya sangat cinta Indonesia sehingga dimanapun saya berada 18 tahun saya di Singapura dan kemudian sekarang di Belanda di Rotterdam saya selalu mempromosikan Indonesia for your info baru-baru ini 4 kali saya mengadakan promosi kuliner Indonesia di Rotterdam bersama Chef Edward Rusdi Bapak Ibu para chef itu saya selalu mendapatkan email sampai ratusan yang mau masuk yang mau yang mau yang mau ikut maupun selanjutnya yang setiap kali kami mendapat masukan yang sangat baik bahwa ini adalah suatu ide yang baik mungkin dulu pernah tetapi saya gak tahu oleh siapa tetapi dari Rotterdam mereka bilang ini adalah yang pertama yang saya waktu itu lakukan jadi pertama kali dengan Rotterdam dan itu sangat sukses bisa dibilang hampir setiap kali dari 4 kali itu 2 kali full dan 2 kali 38 orang jadi cuma 6 yang tidak ada karena COVID ya tiba-tiba mendadak cuma maksud saya para chef dan pencinta kuliner Indonesia tadi saya mendengarkan chef mandif chef bloom banyak kasih masukan saya setuju bahwa memang saya senang dengan apa yang dilakukan oleh chef Edward di dalam Rotterdam kenapa karena beliau memang saya mengajak chef Edward ayo bantu setiap kali waktu itu juga di kota tua kami dari Belanda datang ke kota tua di Jakarta kita promosi bersama dengan chef Edward juga tapi yang chef Edward lakukan itu menurut saya sangat baik dan tepat ketika setiap kali beliau memberikan waktu untuk menginformasikan kepada orang oh ini menu ini dibuat dari ini sausnya apa kencur bumbunya ini dan sebagainya dan yang saya lakukan sesudah kita jadi orang itu sudah tahu juga oh pakai kencur oh pakai ini mereka tertarik mereka datang ke chef dan itulah menurut saya bagaimana Indonesia kuliner bisa dipromosikan juga jadi tadi chef bilang bahwa betul itu masakan yang harus dipromosikan pakai pakai apa ininya bumbu-bumbunya gitu ya dan bagaimana memasaknya walaupun sangat sederhana tetapi orang itu masuk dan ketika ada waktu mereka datangin chef Edward untuk tanya oh begitu-begitu dan sebagainya nah kemudian tadi disampaikan juga mengenai crowdfunding dan sebagainya ada banyak hal karena kebetulan saya event organizer di Belanda nanti September saya ada dua event besar sekali di NRH dan Amsterdam dan itu semua mempromosikan Indonesia termasuk kuliner dan di akhir Rottertram saya juga mempromosikan produk Indonesia jadi kadang ada yang perusahaan yang memberikan kemarin ini kerupuk kebetulan kerupuk itu juga terkenal ya maksudnya kerupuk ke Indonesia itu ngetop nah mungkin lain kali sambelnya chef mandi siapanya dan dengan siapa saja kita bisa bekerja sama kebetulan saya selama ini senang sama chef Edward itu tiap kali rapi aja semuanya gitu nah tapi kira-kira seperti itu para chef mungkin itu yang bisa dilakukan di setiap negara bagaimana tadi chef bilang kita bisa mempromosikan kuliner apa saja mau sate mau di soto juga kalau Ibu Renu ingat di kantor saya itu berbagai kita bikin tiga soto soto betawi soto mie dan soto ayam ala Indonesia kita pikir dari jam 11 sampai jam 5 habis ternyata jam 2 sudah ludes jadi bahwa soto pun orang itu suka orang Belanda ya kita lagi ngomong di Belanda tapi saya yakin dimanapun masakan Indonesia akan selalu digemari dan kalau kita bikinnya bagus kita promosikan masakannya bukan chefnya tetapi tentu bolehlah chefnya memper-memper dikit itu pasti akan berhasil terima kasih para chef terima kasih moderator dan penyelenggara acara ini itu saja masukan dari saya terima kasih Ibu Monique atas masukannya Ibu Renu kita masih punya 4 menit lagi masih ada pertanyaan untuk para chef kita halo Ibu Renu saya masih mute saya lihat ini chef Edward ada ada pertanyaan untuk atau masukan saya cuma mau sarang ini lagi walaupun saya senang sekali men bagi rinsian dan detail tentang perbuatan sate dan sebagainya yang saya mau menekankan itu adakah di progres itu itu pemasukannya dari kaum dalam masyarakat marketing dan advertising kami sebagai chef bisa bikin makanannya tapi menjual makanannya itu ilmu lain nah kita lihat dengan iri dengan sukses Thailand Korea Peru sukses itu ada dasarnya ada dasar advertising sukses terakhir adalah negara Peru dengan buka restoran di London di Paris itu tidak datang mendadak saja ada marketing plan marketing plan dari perusahaan future brands dari London dengan budgetnya 20 juta dolar jadi sukses itu tidak jadi percuma itu harus didasarkan marketing nah bagian itu saya agak kurang tahu dan saya juga lihat belum ada lihat ada masukan dari keahlian itu nah itu cuma saran saya untuk diskusi ini kita harus cari ilmu marketing untuk menduniakan masakan Indonesia di seluruh dunia terima kasih ya tadi Chef Mandif juga telah memaparkan salah satu poinnya marketing and branding Chef Mandif bisa diutarakan lagi mungkin sedikit tentang marketing pada saat ini saya melihat bahwa fokus kita dalam promosi perwisata ini saya lebih ke Kemen Paragraf karena saya tidak mengawasi Instagram mungkin Kemen Digbut Bandif Indonesia jadi saya rasa konten yang keluar itu terlalu sedikit karena tentang makanannya jadi memang kita butuh satu mungkin itu diorganis oleh diaspora atau apa dan kita harus punya konten creator hanya untuk makanan ataupun kalau mau lebih murah lagi kita minta izin repose untuk masukin ke dalam kita kalau memang kita gak punya konten creator tapi ini harus develop jadi maksud saya memang pada saat ini kita tahu rendang nasi goreng sate soto tapi kalau kita lihat itu diulang kan bosen sedangkan anak-anak zaman sekarang melihat itu yang unik-unik babi lagi dipanggang itu lagi dipanggang maksud saya jadi kita lihat angle ini lah maksudnya mereka akan mencoba oh ternyata makan Indonesia unik biarpun mereka gak dapet mereka mau coba aja bahwapun akhirnya mereka makan soto ayam tapi karena kontennya bagus either dia di tiktok instagram atau another social platform yang lainnya mereka mau mencoba nah itu akhirnya kita lebih varita lebih lebih menarik daripada offernya Thailand maksud saya seperti itu jadi kita memang harus smart banget di marketing seperti saya F. Edward ngomong tadi kita harus melakukan sesuatu itu saat ini gak bisa mundur gitu semua berbeda social media presence itu sangat berbeda maksud saya seperti itu bukan saya melarang mempromosikan makan lain tapi let them know kita ini unik poin saya disitu sih melewati pada saat ini yang kita bisa lakukan social media presence mungkin gak ada event itu akan 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 seperti lain gitu tapi juga event itu kita harus melihatkan makanan gak saya ketika saya ke Belanda itu bukan tentang saya itu tentang makanan itu yang lebih penting lebih penting jadi kalau saya gak bisa bikin 100 soar saya cuma bisa bikin 60 atau 30 per hari bikinlah 5 hari daripada nanti makanan yang gak enak tapi ekspor saya menjadi lebih harga nah maksud saya kita promosi makanan sebagai sekitas profesional kita promosi makanan dalam karakter jadi jadi gitu lah sekarang kita tuh kurang luas ada safe entry ada anak-anak yang muda dia punya market sendiri gitu jadi menurut saya cara promosikan saya rasa salah satunya itu social media yang kuat baru ketika kita promosikan kita fokus on the food good food nice presentation yes ya makasih Chef Mandif jawaban dari Chef Mandif telah menutup acara tanya-jawab kita kali ini sebentar ya selanjutnya adalah closing statement closing statement saya akan minta dari setiap Chef Chef Mandif Chef Mandif bisa membuat closing statement untuk acara ini terima kasih semua untuk ini topik yang sangat menarik ya kalau kita ngomong ini tidak ada ujungnya yang ternyata sebetulnya saya rasa Pak Dubus juga ternyata sudah mempelajari hal ini yang sangat dalam dan ternyata kesuksesan bahwa kulinary Indonesia ini untuk dipromosi itu tidak ada di Jakarta sebetulnya saya melihat seperti kita ketika kita mau sukses dengan 4.000 restoran 12.000 restoran ternyata tangan yang dibutuhkan adalah gotong royong itu sih jadi semakin kita satu semakin kita punya satu satu platform dalam tujuan saya rasa ini semua akan berhasil saya bangga juga kepada yang sudah mempromosikan restafel sehingga booming pada saatnya Chef Henry yang punya cerita nasi jenggo yang sangat-sangat menarik gitu ya jadi semua keunikan ini perbedaan rasa akan menjadi kekuatan sih menurut saya seperti itu saya rasa ini perlu ada yang berikutnya yang lebih mungkin ke dalam ke titik satu yang dimana secara teknikal dan strategik dan misinya kita akan capai untuk ke depannya jadi lebih kita mungkin ke depannya mungkin akan lebih teknikal lebih menarik ini masih kita kita masih kulit jeruknya aja luarnya but I think ke depan future dengan motivasi dan dekat yang ada di sini kita akan ke dalamnya dan kupas bagaimana supaya kita langkah kita ke depannya untuk melakukan tidak hanya membahas tapi udah mulai ke depannya terima kasih semua atas kehadirannya salam sehat selalu agak-agak kurang enak badan terima kasih banyak terima kasih terima kasih atas inspirasi yang diberikan pemasukan yang diberikan kita akan berlanjut setelah ini yang kedua closing statement dari Chef Bloom oke selamat sore selamat malam di Indonesia waktu 2 jam kalau membahas ini sepertinya gak cukup kita bisa ngomong ini per bulan-bulan per tahun-tahun ini iya next webinar ada yang paling penting itu gak cuman kita cuap-cuap disini then that's it gitu loh jadi harapan saya ini bisa berkelanjutan ya kita diskusi lebih banyak lagi mungkin lebih banyak dibuka sharing dan tanya-jawabnya ya program yang sangat bagus kalau ngomong kuliner saya paling suka paling cinta jadi itu itu dari saya selamat malam selamat sore terima kasih Chef Bloom mudah-mudahan juga berkelanjutan webinar kita hari ini dan yang terakhir closing statement dari Chef Hadi oke selamat sore disini ya untuk saya ini adalah tugas yang akan datang dengan Chef-Chef yang muda saya bisa tentu saja kasih advice dan karena saya sudah ya sudah 8 tahun pensiun dan kadang-kadang kepengen share ilmu tapi ya harus diminta kalau tidak diminta saya itu saja dan selamat takut takut Chef memang kata Chef belum bilang kita kalau bicara mengenai kuliner tidak akan habis-habisnya dari mulai kecil sampai umur dan itu makanya saya suka sekali dengan Chef sebagai Chef sebagai kuliner itu kita itu tetap ber apa senang terus mikirin makanan makan coba makanan dan mudah-mudahan kita dengan tetap sehat terima kasih selamat terima kasih terima kasih terima kasih sangat menarik sekali Ibu Renu saya ingin meminta Ibu Renu untuk menutup acara ini tapi saya masih lihat satu resen dari Pak Indra Pak Indra Aiden Global apa masih ada pertanyaan Pak Indra seolah saya sebelum kita kita masih ada waktu kok kalau kalau masih boleh ini ya tentu Pak boleh-boleh Pak Indra saya kebetulan saya ini bergerak di bidang hospitality selusahan dari SDB Bandung dan saya 28 tahun saya kerja di dunia perocahan terus saya dulu berdiaspora di Kanada dan Amerika ini perhotelan balik lagi ke sini sekarang jadi GM sebuah hotel di Indonesia tapi dulu waktu saya saya cerita itu waktu di Kanada saya itu kerja di hotel yang kasino dimana saya di accounting chef saya itu nanya kamu dari Indonesia ya Indonesia itu makanannya itu beda chemistry dari segala macam bumbu itu enak sekali dibandingkan dengan masakan Thailand too strong makanan India too strong makanan barat itu hanya salt and pepper ada dia ya jadi kita itu butuh banget kup-kup chef-chef dari Indonesia masalahnya chef-chef kita itu benar diajarinya di kampus saya di enak itu belajarnya masakan barat berikutnya mantan istri saya dulu itu gak pernah belajar kuliner tapi dia suka makan sama seperti saya sehingga ketika di sana saya kerja di hotel yang kasino tempat saya kerja dia kepengen ikutan pertamanya dari ini dulu komisef aja dulu kan orang pembantunya cook ya gitu ya belajar tapi dia dia itu east-midwest dia campurkan segala macam angel hair dimasad dengan bumbunya bumbu soto betawi rami banget di kasino itu saya masuk ke Marriott Vancouver Airport rami banget setiap makan siang karena rasa kita itu agak beda sampai sekarang saya bisa dengan isi saya isi saya sekarang tinggal di Tessel di Belanda dia bikin restoran juga di sana laku keras karena rasanya kita pada waktu saya di Kanada itu ada orang Belanda tapi kakeknya itu pernah tinggal di Indonesia dia ketemu saya wah saya bisa masakan Indonesia yang masakan nasi goreng yang buat saya itu masih belalah rasanya itu masih tapi dia bangga banget dengan dia bisa masak nasi goreng menunjukin ke saya mencoba masakin buat saya itu orang yang Belanda pernah tahu tentang Indonesia bisa bangga dengan masakan nasi goreng kita ini di Indonesia pendidikan Indonesia ini belum dididik untuk bisa bangga dengan masakan kita sendiri kebetulan di sini ada teman saya Pak Rohyan itu adalah dosen Paskasarjana di NHI juga dan beberapa kampus beliau kepengen punya kontak-kontak dari bapak-bapak yang chef-chef yang hebat ini untuk bisa kolaborasi untuk pendidikan di Indonesia ini kalau mohon nanti dari Panitia untuk bisa menyambungkan tapi kembali kata-kata dari chef saya itu bilang chef kuk-kuk dari Indonesia dibutuhkan di seluruh dunia kata dia loh kata dia ngomong ke saya karena dia tahu tentang Indonesia orang Kanada tapi chef institutif saya itu bilang butuh banget karena kalian itu tahu rasa contoh paling gampang itu adalah mantan diisi saya yang cuma suka makan seperti saya akhirnya bisa menjadi chef sekarang bikin restoran di Tessel sana bahkan sekarang lagi buka cabang di Turki itu jadi kita itu kadang-kadang kita kadang-kadang kurang confident dengan masakan kita sendiri dan cook chef kita itu kadang-kadang kurang confident untuk keluar opportunity banyak sekali itu saja sih dari saya jadi mungkin ini bisa kolaborasi kesempatan ini yang bagus sekali tadi mungkin saya minta kalau bisa punya kontak-kontak dari para orang hebat ini itu bisa tindak lanjutnya segera karena saya juga bergerak juga bersama Pak Rohyan di pendidikan perhotelan dan kulineri di Indonesia juga untuk menciptakan para kukuk dan chef-sia itu saja dari saya terima kasih terima kasih Pak Indra oke Ibu Renu kayaknya kita masih ada saya akan lihat juga melirik Mas Fadli masih ada 10 menit ya Mas soalnya saya lihat ini ada banyak yang belum ada saya lihat ada Pak Robert Manan Chef Yono dan Chef Agus apakah mereka salah satu dari mereka ada ingin menyampaikan satu, dua, tiga patah terima kasih Pak Robert selamat Mbak Renu Pak Dubes Chef Mandif dan teman baik saya Chef Blum Chef Hadi Wani luar biasa banyak yang hadir di sini dan terima kasih ini eventnya luar biasa dan sangat menarik dan sangat memberikan masukan yang banyak buat kita semua dan kata-kata yang saya tangkap adalah gotong royong tadi jadi seperti diketahui bahwa budget dari pemerintah itu sangat terbatas dan gotong royong kita semualah kuliner Indonesia itu bisa mendunia khususnya para diaspora yang sebagai duta kuliner Indonesia jadi saya kira ini ujung tombaknya dan sudah tepat sepekali apa yang dilakukan oleh IDN Global jika jaringan ini terus kita gerakan bersama tidak tidak menutup kemungkinan itu 5-10 tahun mendatang restoran Indonesia akan semakin meluas dan mendunia saya kira itu saja dan terima kasih untuk inisiatifnya melakukan bincang-bincang kuliner ini yang sangat bermanfaat buat kita semua sekali lagi terima kasih dan selamat pagi selamat malam selamat siang semuanya terima kasih Pak Robert Manang masih ada lagi Bu Renu ya Chef Agus Chef Yono 1, 2, 3 patah atau oke Agus ngomonglah kerja kerja terus iya saya lihat Chef Yono selamat selamat pagi selamat malam selamat siang terima kasih sekali atas cupilannya saya sendiri juga sedang merencanakan untuk spice up the world nah kemarin selama saya di Indonesia juga pernah mengadakan acara tersebut untuk malam dana dari sekolah dan mudah-mudahan dengan team up spice up the world ini kita bisa memperluaskan kuliner kita di mancanegara dengan teman-teman Chef saya appreciate spesial dengan pamanan dengan apa kebaikannya sebenarnya bu seperti juga teman-teman yang yang lagi potong-potong ibu Renu saya minta ibu Renu untuk menutup acara ini sekali lagi saya sangat berterima kasih atas kesediaan para Chef para Narasumber Pak Ibu Nining Ibu Presi dan semua yang telah meluangkan waktu untuk bergabung di acara ini dengan masuk-masukannya yang sangat banyak sekali dengan kata Ricci ya kita harus mempunyai saya selalu membilangnya itu mungkin juga bisa dikatakan di sini repelita repelita kuliner gastro diplomasi sama kita jadi supaya kita pun yang di luar negeri tahu diaspora ingin selalu membantu tapi agak sedikit tahu bagaimana jalannya untuk apa yang kita harus lakukan dari luar negeri secara open jadi juga secara dengan transparan kita tahu apa semua yang akan terjadi itu mungkin dengan kata-kata lain juga untuk gotong royong untuk bersama-sama thinking out of the box secara lain kita tidak bisa selalu mengatakan bahwa kenapa Thailand bisa dan Indonesia tidak bisa karena memang situasinya memang sekarang sudah lainlah apa yang Thailand lakukan dan Indonesia sangat beda kebetulan pada hari ini ada satu skripsi dari Universitas Leiden yang dengan untuk bachelor dengan perbedaan antara Thailand dan Indonesia gastro-diplomasi itu mungkin juga bisa dengan itu bisa kita lebih pelajari apa yang kita bisa lakukan di masa depan dan yang juga mungkin yang paling penting gotong royong ingin melakukan banyak dan seperti juga yang apa Chef Mandis katakan dan Chef Bloom tidak mengenai peorangan yang kita lakukan tapi masakan karena jika kita masak dari hati pasti itu semua akan terasa dan juga akan ternyata sudah dari tahun 70-an ramayana yang sangat booming pada tahun 70-an di New York pada dulu bisa kenapa sekarang tidak bisa dan mungkin itu pun yang harus kita lakukan dengan sekali lagi banyak terima kasih untuk yang telah bergabung di acara ini para narasumber para moderator Chef Titi tentu saja juga dan semua para hadirin jika perlu mungkin untuk tanya-jawab atau gimana yang memperlukan informasi bisa mungkin saya minta tolong sama Sekretariat Mas Fatli Adian Global jika ada pertanyaan yang tidak dijawab bisa dikasihkan nomor saya atau gimana jadi agar supaya seperti yang saya belum bilang bahwa tidak hanya dari webinar ini saja yang kita ngomongkan karena ternyata dalam 2 jam pun tidak cukup dan mungkin acara terlanjutnya bisa dijadikan setelah liburan ya Chef Titi supaya semua bisa hadir kita adakan sesuatu dari Belanda mudah-mudahan restoran nonana manis sudah terbuka atau di tempat lain kita bisa untuk memfollow up apa yang terjadi disini bisa mengundang Chef Mandif datang ke Belanda langsung dan juga Chef Judy yang ada di Brussels juga berkomunasi ke Brussels atau kemana jadi ini mungkin sekali lagi sangat terharu dan sangat berterima kasih atas kesediaan kalian semua oke terima kasih Burenu terima kasih semuanya ya sudah merasa ini saya ada ada kelanjutan dalam dari acara webinar kali ini buat yang lebih baik saya berterima kasih juga untuk menutup acara ini kepada Bapak Maifas Ibu Nining dan para Chef yang terhormat terima kasih atas masukannya inspirasi yang diberikan pada hari ini dua jam memang tidak cukup Insya Allah kita bertemu di lain kali saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang ada di balik layar Pak Padli dan Pak Ibnu Munsir yang telah membantu kita mengorganisasi acara kita webinar ini dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat untuk yang memberikan juga bermanfaat untuk yang mendengarkan dan kita akan menuju gastronomi Indonesia yang lebih baik saya tutup acara ini Alhamdulillah sampai bertemu lagi di acara yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum